Lydia Eliana, kamu bisa ceritain tentang dirimu? Oke, jadi nama saya Lydia Eliana, saya berkuliah di salah satu institut dari Bandung, kemudian saya lahir juga di Bandung, saya berkuliah selama 4 tahun pas dengan IPK 3,6 pak. Kalau itu sih saya semua bisa baca di CV, saya ingin tahu sesuatu tentang dirimu yang tidak ada di CV kamu. Hmm, mau lamar kerja tapi zonk pas interview. Padahal kunci sukses keterimanya kan ada di interview, jadi kita harus gimana dong? Hmm, mas, mas, mau interview juga? Iya, iya, iya. Itu apa aja loh? CV sama portfolio. Hmm, nyantai boleh sih ya, tapi nggak gitu juga kali. Apalagi dress up yang menarik itu menjadi salah satu kunci sukses saat interview. Hmm, kayaknya pakaian semi formal zaman 6 oke juga tuh. Eh, tapi ingat, jangan berdandan terlalu berlebihan, apalagi pakai parfum yang bikin nyedek deh. Misi, Pak. Ya, silahkan. Nah, kali ini poin yang nggak kalah penting itu gimana sih kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kadang kalah menjebak. Oke, coba ceritakan tentang diri kamu. Oke, baik. Jadi nama saya Lydia, saya tuh lulusan dari salah satu institut ternama di Bandung, Pak. Wah, itu namanya kampusnya gede banget, Pak. Terus udah gitu, apa lagi ya? Hmm, baiklah pokoknya jujur, bisa ajak kerjasama. Bapak tongsare, atupadai ngekentare, gitu. Oke, coba ceritakan tentang diri kamu. Oke, jadi nilai lebih dari diri saya itu saya dapat bekerjasama, pastinya dalam organisasi, dalam kelompok atau tim. Juga bisa bekerja dengan baik dalam individual. Selain itu, saya juga sudah terbiasa bertemu orang baru untuk berkomunikasi. Daya juang saya juga tinggi, Pak. Saya orang yang sangat bersemangat, Pak, dalam bekerja. Saya juga dapat bekerja di bawah tekanan yang besar. Kemudian yang menjadi nilai plus saya yang lain adalah saya dapat menguasai lima bahasa. Antara lain bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Itali. Untuk itu, besar harapan saya, Pak, untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak. Oke, saya ingin tahu sih apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kekurangan saya sih sebenarnya gak ada. Enggak, 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 enggak. Saya perlu, Pak, tapi wajar lah ya, Pak. Namanya juga kan perempuan, gitu. Apalagi banyak kerjaan, belum enggak kerjaan di rumah, gitu. Belum ngepel, belum nyuci, gitu kan. Belum nyapu, gitu. Aduh, tapi enggak apa-apa. Saya bisa kok bekerja keras. Saking keras itu saya suka badannya, suka sakit-sakit, Pak. Suka pegel-pegel, gitu. Jadi, paling dalam seminggu ya, paling ada dua hari lah yang saya enggak masuk untuk pijet, gitu, Pak. Karena itu saking bekerja kerasnya saya, ya jadi saya suka gampang sakit, Pak. Gitu, Pak. Nah, untuk jawaban kamu yang kali ini, daripada kamu fokus terhadap karakter diri kamu sendiri, lebih baik kamu fokus terhadap gimana sih caranya untuk meningkatin penilaian terhadap kemampuan kamu. Oke, saya ingin tahu sih apa kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi, yang menjadi kelemahan, tapi ya itu bisa jadi kelebihan saya juga, terkadang saya suka tidur terlalu larut, Pak. Jadi, saya suka tidur terlalu malam. Tapi, itu semua saya lakuin untuk saya pelajari materi yang akan saya bawakan besok. Jadi, memang, atau saya pelajari hal baru. Jadi, kalau besok saya ada presentasi, saya sudah menguasai apa yang akan saya bawakan, apa yang saya sampaikan di depan atasan saya maupun tim saya. Kadang di beberapa interview ada pertanyaan personal. Contohnya, udah menikah atau belum? Daripada kalian pusing, jawab masih single atau enggak, lebih baik kalian jawab secara profesional supaya lebih fokus terhadap pekerjaan. Kamu sudah menikah apa belum? Bapak nanya-nanya itu. Belum, Pak. Bapak mau sama saya. Saya ini rajin loh, Pak. Bisa nyapu, ngepel. Tenang, Pak. Nanti tiap hari saya bikinin teh, tiap pagi yang malam. Mau, Pak. Kalau boleh saya tahu, kamu ada rencana untuk menikah di jangka waktu yang dekat? Mohon maaf, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tapi saya lebih nyaman ketika saya membicarakan pekerjaan saya di sini. Oke. Gimana? Tips-tips dari aku pasti berguna, kan? Nah, good luck ya buat teman-teman semua yang mau pada interview. Jangan lupa buat teman-teman semua subscribe YouTube channel kita dan saksikan aku di video selanjutnya. Kok bisa ceritain udah berapa lama di perusahaan yang lama? Jadi, saya di perusahaan lama itu udah 2 tahun, Pak. Pengalaman saya sih ya sebagai paling-paling tinggi tim leader lah, Pak. Tapi ya nggak nyaman sih, karena ya kan... Sebentar, sebentar, Pak. Sebentar, saya angkat lepon dulu ya, Pak ya. Oh, ya. Silahkan. Halo, Jeng. Eh, kumaha, damang. He-heh, sampur-rasur, hampes. Eh, iya. Kelainnya orang peker interview, bapaknya tuh ganteng. Nuh, interviewinnya. He-heh, atuh.